Ahmadiyah dikenal sebagai Islam minoritas, namun kini telah berkembang di ratusan negara, menyebar hingga Amerika, Eropa, juga Indonesia. Lantas apa saja yang telah dilakukan Muslim yang satu ini? Setelah pendirinya wafat pada tahun 1908, secara organisasi Ahmadiyah dikomandoi secara terpusat oleh seorang pemimpin rohani yang dikenal sebagai Khalifah. Organisasi ini berbendera Ahmadiyah Muslim Community atau Jemaah Muslim Ahmadiyah yang saat ini dipimpin oleh Mirza Masrur Ahmad, pemimpin spiritual kelima dalam sejarahnya. Seorang Khalifah dipilih oleh komite khusus melalui proses panjang, sedikit mirip dengan pemilihan pemimpin gereja Katolik Roma. Khalifah Islam Ahmadiyah bertugas membimbing para penganut dalam bidang kerohanian dan duniawi. Khalifah juga memimpin sholat jumat dan sholat-sholat khusus di Hari Besar Islam. Biasanya ini diselenggarakan di Baitul Futuh, London, masjid yang menjadi sentra kegiatan Ahmadiyah di seluruh dunia. Kekalifahan Ahmadiyah tidak melakukan gerakan-gerakan politik yang mengancap eksistensi kekuasaan pemerintah. Jemaah Muslim Ahmadiyah menyatakan diri sebagai organisasi Islam terdepan yang menolak terorisme. Sikap ini dapat dimaknai sebagai implementasi dari ajaran pendiri Ahmadiyah, Mirza Gulam Ahmad. Bahwa jihad dengan pedang secara agresif sudah tidak memiliki tempat dalam Islam. Sebaliknya pengikutnya diajarkan untuk berjuang tanpa kekerasan lewat jihad dengan pena dalam membela Islam. Memiliki keimanan dan tata cara ibadah yang sama dengan kelompok Islam lainnya. Lantas mengapa sebagian menganggap kalau Ahmadiyah bukan bagian dari Islam? Persekusi terhadap jemaat Ahmadiyah sepenuhnya disahkan, bahkan didukung oleh pemerintah Pakistan. Undang-undang pidana Pakistan secara eksplisit mendiskriminasi minoritas agama dan Ahmadiyah. Secara khusus menjadi sasaran pelarangan karena langsung dan tidak langsung menyebut diri sebagai Muslim. Ahmadiyah dilarang menyebut masjid sebagai tempat ibadah atau menggunakan azan dan berdoa sebagaimana kaum Muslim. Mereka juga dilarang menyebarkan dengan perkataan atau menulis atau mengatasnamakan agama mereka. Dengan maksud mengajak orang lain. Pada 1979, seorang ilmuwan Pakistan bernama Abdus Salam memenangkan Nobel Fisika. Penemuan terbesar dalam hidupnya ini adalah kunci yang mendasari teori fisika partikel yang masih dipakai hingga kini. Juga menjadi tonggak penemuan partikel Higgs boson pada 2012. Dan Abdus Salam adalah pengikut Islam Ahmadiyah. Abdus Salam adalah orang Pakistan pertama yang memenangkan Nobel. Semestinya kemenangan ini menjadi momen bersejarah bagi negaranya. Panjang hidupnya, Abdus Salam taat beribadah. Ketika bekerja sepanjang hari di rumahnya di London, ia lakukan sambil memutar rekaman lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Ia juga tidak pernah melihat keyakinannya sebagai halangan untuk ilmu pengetahuan. Bahkan ia menganggap kedua bidang ini bekerja saling berkelindan. Ia kerap mengaku kepada banyak sejawatnya sebagian besar ide-ide datang kepadanya dari Tuhan. Abdus Salam bekerja keras menemukan teori dasar fisika yang bisa menjelaskan semua teori fisika partikel yang dikatakannya mirip dengan keyakinannya. Lubna Arsyad mencatat sejarah baru. Ia adalah perempuan kulit berwarna sekaligus muslimah pertama dalam sejarah yang dilantik sebagai Lord Mayor of Oxford atau Wali Kota Oxford pada Rabu 17 Mei 2023. Dengan hijab yang menutupi kepala, ia tampil berbeda. Lubna Arsyad, yang sebelumnya adalah Labor Concealer, dilantik dalam sebuah upacara di Balai Kota Oxford, pejabat sebelumnya kota James Fry pensiun dan mengundurkan diri. Lubna Arsyad terpilih sebagai anggota Dewan Kota pada tahun 2018 mewakili Cowley Marsh pada awalnya dan kemudian karena perubahan batas pemilihan, sekarang melayani Temple Cowley. Sebagai wali kota, Lubna Arsyad juga menaungi sejumlah badan amal, yakni Humanity First, Oxford Community Action, dan Isillam Welcome. Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan, Sosial, dan Humaniora Badan Riset dan Inovasi Nasional, Ahmad Najiburhani menilai usaha-usaha Ahmadiyah dalam menerjemahkan Al-Quran. Menurutnya, Ahmadiyah merupakan pionir penerjemahan Al-Quran dan terjemahannya menjadi bahan rujukan para tokoh awalin Republik Indonesia. Pada awal abad ke-20 sampai masa kemerdekaan terjemahan Al-Quran versi Ahmadiyah juga menjadi bahan rujukan para tokoh awalin negeri ini. Di antaranya Soekarno, Kiai Haji Agus Salim, Ruslan Abdul Ghani, HOS Cokro Aminoto, hingga Young Islamiten Born. Hingga kini Ahmadiyah telah menerbitkan terjemahan Al-Quran ke-120 bahasa di dunia. Barangkali ini merupakan salah satu organisasi Islam yang mampu menerjemahkan Al-Quran ke dalam banyak bahasa di dunia. Islam Ahmadiyah punya sejarah panjang di Afrika. Para misionaris pertama tiba seabat yang lalu di Afrika Barat dan telah sukses secara spektakuler di antara orang Afrika. Terutama di Nigeria, Tanzania, Ghana, Sierra Leone, dan Nigeria yang secara kebetulan juga akan menjadi negara dengan pertumbuhan tercepat di dunia dalam hal populasi. Sebagai presentasi dari populasi nasional, Sierra Leone diperkirakan memiliki 10-16 persen Ahmadiyah. Presentasi tertinggi di dunia dan jauh lebih tinggi daripada di Pakistan. Di Ghana, Muslim Ahmadiyah juga merupakan lebih dari 1.6 populasi Muslim dan mengoperasikan ratusan sekolah, perguruan tinggi, dan stasiun radio. Di Burkina Faso, stasiun radio Ahmadiyah bersaing secara agresif dengan stasiun Muslim Sunni lainnya untuk menyebarkan dakwah Muslim Afrika yang sebelumnya sebagian besar non-denominasi dan menggabungkan kepercayaan animisme tradisional mereka yang sinkron dengan mistisisme sufi. Langkah ini terbayar dengan dibangunnya ratusan masjid Ahmadiyah di Afrika, dengan acara-acara Ahmadiyah dihadiri oleh para pejabat dan bahkan ulama Muslim lainnya di Afrika. Di Afrika, banyak Muslim arus utama termasuk ulama tidak Ahmadiyah sebagai sesat, sangat kontras dengan yang terjadi di Asia Selatan. Dari sekitar 12 juta Ahmadiyah di dunia, sebagian besar dari mereka kini tinggal di Afrika. Jamaah Ahmadiyah hingga saat ini sedang terus bekerja menyebar luaskan Islam ke seluruh pelosok dunia dengan cinta dan damai. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Muslim Ahmadiyah dalam menyebar luaskan Islam dan ajaran Nabi Muhammad, s.a.w. ke seluruh pelosok dunia, diantaranya ialah dengan cara mengirimkan mubalik-mubalik Islam ke seluruh negara di semua benua. Mereka bekerja siang dan malam mendakwahkan Islam kepada masyarakat dunia, yang sebelumnya sama sekali belum mengenal Islam. Mendirikan pusat-pusat misi dakwah di berbagai kota di negara di mana mereka ditugaskan. Kemudian mereka mendirikan masjid-masjid ketika dakwah telah berkembang untuk memfasilitasi para jamaah beribadah kepada Allah s.w.t. Jemaat Ahmadiyah membangun lebih dari 15.000 masjid, 500 sekolah, lebih dari 30 rumah sakit di dunia. Itulah Ahmadiyah, minoritas Muslim ini kini terus berkembang pesat dengan ajaran cinta damainya. Menyebarkan Islam ke seluruh pelosok dunia dengan motonya, Love for all hatred for none, cinta untuk semua, tidak ada kebencian untuk siapapun. Terima kasih telah menonton!